Intro Warga Desa Merajai, Kecamatan Halong, bersama pemerintah Kabupaten Balangan, pelaksanaan Pestipal Buah Lokal Kalimantan Selatan yang langka dan berpotensi yang merupakan hasil kekayaan sumber daya alam Kabupaten Berujuk Bumi Sanggam. Pestipal Buah Lokal Kalimantan Selatan yang dilaksanakan di Kampung Kabe, Desa Merajai, Kecamatan Halong, dihadiri Bupati Balangan Haji Asrudin beserta para Kepala Dinas dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Berbagai varian buah-buahan lokal yang tidak terdapat di berbagai daerah lainnya di Indonesia, diantaranya varian buah durian dengan berbagai jenis yang berbeda warga dan rasa, diantaranya jenis mataula, pampaken, maharawin, layung atau lahung, durian kalih, trako, karantungan, tarusung, dan lain sebagainya. Meskipun bentuk dan tampilan luarnya sejenis durian, namun warna kulit serta isinya berbeda-beda warna dan rasanya dari durian yang kerap kita jumpai di pedagang buah-buahan. Bukan hanya varian jenis durian, akan tetapi berbagai jenis buah-buahan lokal yang tidak bisa ditemui di wilayah lain di Indonesia, hadirkan di acara tersebut, diantaranya tarap, kumbayau, pulasan, landur, kapul, silulung, asam limpasu, gitaan atau tampirik, dan sejenis lainnya. Selain itu, pestipal buah langka lokal Kalimantan Selatan yang banyak terdapat di area pegunungan Meratus tersebut, juga menarik minat para pengunjung dari warga setempat dan berbagai daerah lainnya. Hadir dalam acara tersebut diantaranya Kepala Biro Lembaga Kantor Berita Nasional Antara Kalimantan Selatan, Nurul Awliya Badar, Pemerhati Tanaman Lokal Sekaligus Pemenang 1 Indonesia Award 2018, Hanif Wicaksonok, Pemerhati Buah Lokal dari IVB Bogor, Deden Derajat Mantra dari Institusi Pertanian Bogor. Memang kosta buah ini luar biasa, kita telah menampilkan berbagai macam buah, durian aja ada empat macam, ya, durian aja ada empat macam, tapi saya lupa tadi ya, dan saya juga banyak yang tidak berhenti tentang durian dan buah-buahan yang ada di sini. Dan kita pernah mengirim seorang petugas, penduluk Aldi, mereka telah mendapatkan Indonesia Award yang mengalahkan seluruh Indonesia itu pesertanya sekitar 5.600 orang. Jadi kita telah buat juara satu. Alhamdulillah, buah-buahan kuatinya juga respon, bahkan akan dibuatkan peraturan atau penda-undang untuk mempatankan buah-buahan ini, dan bahkan buah-buahan kuatinya juga akan mesosialisikan ini melalui kegiatan efeksi, dan tentunya menjadikan buah-buahan dari balangan ini untuk dikasih dunia. Di sini ternyata banyak sekali keragaman genetik dari buah-buahan lokal kita yang mungkin orang tidak akan tahu, kalau tidak di ekspor seperti ini. Jadi, harusnya acara seperti ini harus setiap tahun ada untuk memperkenalkan buah lokal-lokal kita yang mungkin di daerah lain tidak ada, hanya khusus di daerah Kalimantan Selatan, khususnya di balangan. Kegiatan seperti ini rencananya akan dijadikan sebagai event tahunan guna mengenalkan kepada masyarakat tentang keberagaman kekayaan hutan alam Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten Balangan. Antusias pengunjung terlihat dari membeludaknya peminat buah-buahan lokal hingga rebutan buah yang disediakan secara gratis untuk para pengunjung. Dari Balangan, Roli Supiadi antara TV Portal Kasal melaporkan.